Dear Diary, Ya Allah, mengapa engkau memberiku keluarga? Pada akhirnya, apa yang membantuku mengatasi rintangan bukanlah otakku, namun seseorang yang menggenggam tanganku dan takkan pernah melepaskannya sampai pada akhirnya. Itulah keluarga. Bahkan bagi pahlawan, pada akhirnya mereka akan pulang kembali ke keluarga. Meski ada luka yang disebabkan oleh keluarga, namun yang akan memegang tangan dan tetap berada di sisi mereka hingga akhir adalah keluarga. Aku mengerti tak ada keluarga yang sempurna. Orang utuh aku pun tidak sempurna. Kamu memang tidak sempurna. Dan aku sendiri suatu saat nanti tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan ketika saatnya Tuhan izinkan aku memiliki anak, ia ataupun mereka pun tidak sempurna. Aku memiliki banyak catatan tentang keluhan kepada yang lain. Namun, dalam ketidaksempurnaan kami, kasih dari mulah yang menyempurnakannya. Dalam keluarga, acapkali kami merasa kecewa satu terhadap yang lain. Karena itu, aku menyadari tidak ada pernikahan yang sehat dan tidak ada keluarga yang sehat tanpa adanya pengampunan. Engkau mengajari kami mengampuni. Karena pengampunan membuka kesuka citaan dan damai sejahtera darimu. Aku belajar. Keluarga adalah rumah kesembuhan, bukan sarang penyakit. Keluarga adalah panggung pengampunan, bukan rasa bersalah. Pengampunan membawa kegembiraan, sedangkan kesedihan membawa luka. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Hadiah terbesar yang ditinggalkan oleh waktu adalah kenangan tentang mencintai. Hadiah terbesar bagi keluarga adalah kenangan mencintai satu sama lain. Karena itu, aku mau menyingkirkan ego, menjauhkan rasa malu dan menyatakan cinta pada keluarga yang kusayangi sebelum semuanya menjadi kenangan. Aku mau menyadari kalau perasaan seseorang dapat dimasukkan ke dalam kata-kata. Itu sebabnya hanya satu komentar dapat menyembuhkan kehangatan. Dalam dingin, dalam dunia yang berjuang dalam pandemi ini, hal yang memungkinkan seseorang untuk mengenali kehangatannya hadir dalam kehidupan dan membuatnya bertahan dan kuat dalam hidup adalah aku mencintai-Mu. Kapan terakhir itu dikatakan kepada keluarga? Tuhan, aku bersyukur untuk keluarga, untuk oma, untuk opa, ayah, ibu, adik, kakak yang kau beri. Syukur, tiada akhir. Bandar Lampung, di bulan keluarga 2020, GKI Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!